Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Selamat pagi sahabat Ropelmania ya Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan lahir dan batin ya teman-teman ya Amin amin ya robbal amin ya Kali ini aku mau berbagi tips lagi untuk teman-teman ya Tentunya tipsnya sangat-sangat mudah, sangat simple Bisa diperhatikan sendiri di rumah ya Sarannya teman-teman ada waktu dan kondisinya tidak hujan atau alias cuacanya panas ya Ada panas ya dari matahari ya Takutnya mendung dilakukan, kurang efektif ya Oke teman-teman ya, di depan kita ada burung terucukan yang lagi aku jemur ya Jadi tipsnya adalah penjemuran burung terucukan ya Tidak usah lama-lama lah, sekitar setengah jam sampai satu jam sudah cukup ya Kalau kondisinya seperti video ini ya, teman-teman bisa lihat ya Ini burungnya berarti nyaman ya Karena ini sekitar 2 hari, 3 hari tidak aku keluarin, akhirnya begini Ya, cukup kah? Tidak setiap hari cukup, 3 hari sekali ya tidak masalah sebenarnya Itu ya teman-teman ya Terus kalau dikasih makanan pendukung lain monggo ya Extra fooding, ataupun buah, bisa Tidak masalah teman-teman ya Ataupun kasih ramuan itu malah justru bagus ya teman-teman Tapi poinnya disini adalah penjemuran ya teman-teman ya Penjemuran yang kita bisa lakukan ya Setidaknya 3 hari sekali ya Biar burung ini kondisinya tetap fit ya Karena penjemuran adalah salah satu untuk menjaga dari performa burung ya Untuk menjaga kesehatan burung Gitu ya teman-teman ya Oke, terima kasih yang telah selalu setia mengikuti video-video dari aku ya Semoga bermanfaat, bisa dilakukan sendiri di rumah ya teman-teman ya Semoga burungnya tetap sehat dan gajar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam gedang kepo